Apa sih yang membuat rapat itu tidak efektif? Ada beberapa, disini saya sebutkan dalam 6 hal penyebab rapat tidak efektif. Mungkin nanti Anda juga bisa memberikan kontribusi, masukkan kepada kami saat diskusi, kira-kira apa lagi yang menyebabkan rapat tidak efektif selain yang 6 ini? Baik, yang pertama adalah tidak memperhitungkan waktu. Jadi, tidak memperhitungkan waktu, yang bicara terus, diberi waktu, tetapi hal yang penting dalam pembicaraan yang lainnya itu tinggal tidak ke bagian waktu. Nah, kemudian disini pentingnya, yang kedua itu adalah agenda rapatnya tidak terperinci. Jadi, mungkin sudah disampaikan dengan rinci agenda rapat untuk saat itu. Sehingga itu yang menyebabkan pembicaraan tidak efektif. Nah, yang ketiga, ini juga penting. Mengundang orang yang tidak dibutuhkan. Mungkin harus tahu persis rapatnya rapat apa, tujuannya untuk apa, output yang diharapkan dari rapat ini apa, maka siapa yang harus diundang, itu juga harus tepat. Nah, kalau misalnya nanti yang hadir itu tidak sesuai dengan tujuan dari rapat yang akan dilaksanakan, ini yang menyebabkan kemungkinan rapat ini tidak efektif. Nah, yang keempat, peserta rapatnya pasif, dia tidak memberikan kontribusi apa-apa selama rapat tersebut. Mungkin disinilah kemudian peran seorang penyimpin rapat untuk bisa menggali, mendinamiskan rapat tersebut, sehingga setiap orang itu mempunyai kontribusi pendapat dan memperkaya topik perbicaraan dalam bahan itu. Kemudian yang kelima, ini tidak berpikiran terbuka. Jadi menyebabkan rapat menjadi api-apinya. Kemudian yang keenam, harus diingat, ini adalah bahwa tidak semua hal harus dirapatkan. Pada kalanya, misalnya hanya cukup dengan memanggil beberapa karyawan saja untuk memutuskan sesuatu, tapi tidak perlu rapat secara keseluruhan. Terima kasih telah menonton!